6 Artis Dijodohin Fans Padahal Punya Pasangan Amanda Manopo Protes Amanda Manopo dan Arya Saloka hingga Gilencah, Chris Shara dan Afan Sanders adalah jajaran selebritis yang sering dijodohkan para penggemar meskipun telah memiliki pasangan masing-masing. Penampilan skam misteri yang begitu kuat saat menjadi sepasang kekasih di sinetron maupun film menjadi alasan utama kenapa banyak fans yang mengharapkan mereka berjodoh di kehidupan jatuh. Namun para penggemar ini harus merasakan kekecewaan dan terandarakan selebritis ini sudah memiliki pasangan sendiri. Siapa saja kan mereka? Yuk kita simak video berikut ini. Adis Tizara dan Angga Yunanda Angga Yunanda dan Adis Tizara sukses memerankan gerak terutama dalam film Dua Garis Biru. Mereka pun kembali dipasangkan di film Mariposa. Kebersamaan yang bergali di depan layar membuat para penonton gemar. Tak heran kalau mereka sering dijodoh-jodohkan oleh penggemar. Meski kini Adis Tizara berpacaran dengan Zaki Pohan, namun tak sedikit yang masih baper dengan kerekatannya bersama Angga Yunanda. Arya Saloka dan Amanda Manopo Arya Saloka dan Amanda Manopo Nampaknya menjadi pasangan sinetron paling fenomenal api ini. Akting-apting keduanya sebagai pasangan suami-isteri di ikatan cinta membuat mereka dijodoh-jodohkan oleh penggemar. Di kehidupan nyata, pemeran Aldebaran sendiri telah menikah dengan putri Andi dan memiliki seorang anak. Begitu juga dengan Amanda yang berperan sebagai Andi, dia menjodoh tali asmara dengan presenter Billy Syaputra. Amanda Manopo sempat protes dan meminta fans untuk tidak menjodoh-jodohkannya dengan Arya Saloka demi menghargai perasaan putri Andi. Gelenca Shkara dan Evan Sandars Gelenca Shkara dan Evan Sandars sukses mencuri perhatian lewat aktingnya sebagai Elsa dan Nino di sinetron ikatan cinta. Melihat kebersamaan mereka di sinetron sebagai pasangan suami-isteri, tak sedikit para pendemar yang berhanyut masuk ke dalam alur cerita. Namun kehidupan nyata, Gelenca Shkara telah memiliki kekasih ayat ini, aktor film maupun MTV bernama Adi Shastro. Jonathan Frizy dan Ratna Gali Jonathan Frizy dan Ratna Gali mencuri perhatian penonton lewat aktingnya di sinetron cinta yang hilang tahun 2019 lalu. Adegan romantis dalam sinetron tersebut membawa mereka sering didoakan berjodoh. Padahal di dunia nyata, mereka telah memiliki pasangan masing-masing. Cowok yang akrab di Sapa Ijong tersebut adalah suami dari Dena Devanka. Dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai tiga orang anak. Sedangkan Ratna Gali juga telah menikah dengan Sao Kani pada tahun 2012 lalu. Pernikahan mereka pun dikaruniai lima orang anak. Nasila Mirda dan Reonaldo Stockhorst Nasila Mirda dan Reonaldo Stockhorst sering menjadi pasangan kekasih di banyak judul di sinetron. Salah satunya yang paling menuras hati adalah sinetron orang ketiga. Sering beradu akting dalam satu judul, tak heran kalau keduanya sering dianggap cocok. Dan kehidupan aslinya, aktor 38 tahun itu telah menikah dengan Aurelie Betta-Squart yang dikaruniai tiga orang anak. Sementara Nasila Mirda sendiri menjalin hubungan serius dengan Rios Yandy Samanoff. Stefan William dan Natasha Wilona Stefan William dan Natasha Wilona kembali terlihat di salah satu judul sinetron setelah lima tahun tak bersuah. Keduanya membintangi sinetron fix berjudul anak band. Stefan dan Natasha sendiri pernah berpacaran dengan sebelumnya. Akhirnya jawab pelestaran Amerika Serikat ini menikah dengan Jalina Alphamadista pada tahun 2016 silam. Meski telah memiliki pasangan, namun Stefan William masih kerap dijodoh-jodohkan oleh segelimpir fans dengan Natasha Wilona. Terima kasih telah menonton!